oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya kakara kakara pada video kali ini saya akan mereview kembali satu buah pusaka keris hasil hunting saya sebuah keris yang menurut saya masih sangat bagus dan nyandang dan layak untuk jadi bahan koleksi teman teman semuanya langsung saja kita review dari sarungnya sarung yang dahulu ini jenis sarung sarung gayamannya gayaman sono dengan deder masih mulus jenis deder yudowinatan ukirannya masih terlihat jelas mendaknya juga masih original dan tidak lupa ini yang spesial pada sarungnya terdapat ini tengahnya ini terdapat kulit penyuk sebagai penghias belewahnya untuk pendok belewah seperti ini banyak sekali keris keris jaman dahulu yang menggunakan aksesoris dari bahan kulit penyu seperti ini dan itu sangat sangat tergolong langkah teman teman dan ini masih original bentuknya bahan kuningan tebal jenis bentuk belewah masih kotor karena orisinilannya memang seperti ini kita lihat kerisnya ada keris apa dalamnya Bismillahirrahmanirrahim nah ini dia nih teman teman kerisnya kerisnya ini bentuk pilahnya lebar dengan looknya yang kembok look kembok sekali teman teman masih sangat terlihat gagah berbawah nih gagah sekali teman teman ini kalau kita lihat sepintas looknya ini enggak terlihat begitu enggak terlihat sekali ya hampir lurus ya jadi kita periksanya itu kita hitung dengan merabak seperti ini jadi ini bisa dirasakan satu dua tiga empat lima enam tujuh look tujuh teman teman ini looknya look tujuh sempono panjul ya kalau misalnya ini jenis look look tujuh gembok jenis sempono panjul dan ini sangat masih mulus kalau misalnya teman teman bisa mewarangi ini cocok sekali diwarangi sehingga nanti akan timbul pamornya walaupun belum diwarangi ini bisa kita saksikan pamornya kita bisa saksikan nah ini dia pamornya seperti pamor penjokin urung ini uratnya jadi ini jenis pamor yang cukup langka juga karena cukup sulit untuk membuat pamor seperti ini nah seperti ini ini yang paling bagus itu dilihat lagi dari sekar kacangnya sekar kacangnya nguku bimo gagah sekali teman teman sekar kacang nguku bimo dan gonconya ini masih sangat rapat ini jenis kerisnya ini menurut saya jenis keris kulonan pajajaran punya teman teman kita periksa besinya nah besinya masih panjang teman teman ini sengaja saya balut biar tidak longgar tapi ini orisinal tidak ada sambungan ini orisinal masih cukup panjang teman teman ini untuk ukurannya ini kerisnya sekitar 35 cm ukuran keris standar tidak lupa ini masih orisinal keris masih nyandang jadi pas di lubang kerisnya itu pas di lubang kerisnya ya teman teman oke segitu dulu review kali ini untuk keris sempono pancul pajajaran dengan warangka ber ornamen kulit penyuk seperti ini yang warangka oke terima kasih banyak sudah menonton jangan lupa like subscribe dan komentar apabila ada info info tambahan informasi silahkan tulis di kolom komentar teman teman semoga kita semua dapatkan rejeki tambah rejeki dan juga diberi kesehatan selantiasa oleh Allah subhanahu wa ta'ala oke terima kasih banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati